So guys, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah film yang baru saja aku tonton berjudul The Curious Case of Benjamin Button Yang mungkin kalau diartikan ke bahasa Indonesia, arti dari judul ini adalah kasus seorang yang bernama Benjamin Button yang bikin penasaran Film ini merupakan film drama fantasi romantis Amerika Serikat di tahun 2008 dan dibintangi oleh dua pemeran yang top-top market top Brad Pitt dan Kat Blankshed Buset Blankshed, eh susah banget nyebutnya ya Ya guys, sebelum kita mulai ke ceritanya Siapin dulu snack kamu, Roginang, atau sisa-sisa payek juga boleh tuh daripada gak ada kan Dan jangan lupa juga subscribe dan pijit tombol lonceng Jadi, terkala ada video baru, kamu bisa langsung dapat notifikasinya Oke guys, mohon perhatian, pintu Theater Mampius sudah dibuka Bagi para penonton yang telah subscribe, silahkan masuk lewat gorong-gorong Mampius loh, Mampius Awal cerita ini dimulai dari seorang nenek tua yang terbaring lemas di kamar rumah sakit dan ditemanin oleh anak perempuannya Yang bernama Caroline Sedangkan nenek ini bernama Daisy Bukan Daisy, cem-cemannya Donald Duck ya guys, itu mah beda urusan, oke? Kemudian terlihat si nenek yang lagi sekarat dan hampir Mampius Bercerita tentang masa lalunya kepada si anak saat tahun 1918 Scene pun berpindah ke tahun tersebut Dimana pada tahun tersebut ada sebuah keluarga Yang satunya bernama Mr. Cake Jadi pengen makan cake gue, gue lapis Yang menikah dengan orang Kroll Dari jemaah gereja Evangeline Kemudian mereka punya seorang putra Oh iya, jadi Mr. Cake lahir dalam keadaan buta ya guys Lalu saat anak mereka sudah beranjak dewasa Anak mereka bergabung menjadi tentara Dan anaknya terlihat menaiki kereta Dan meninggalkan kedua orang tuanya Aduh, siapa sih disini yang motong bawang? Jadi sedih kan? Awas jari lo keiris juleha Oh iya, jadi keluarga ini adalah keluarga pembuat jam Dan juga menjadi salah satu pembuat jam terbaik di masanya Lalu suatu hari, tiba-tiba sepucuk teh pucuk datang Eh, maksudnya sepucuk surat pun datang Lalu ketika mereka membukanya Ternyata, anak mereka telah Uuuuh Saat menjalankan tugas sebagai tentara Dan akhirnya, mereka pun menguburnya Terus seperti biasa Mr. Cake tetap melanjutkan proyek jam besarnya Walaupun harus menelan kenyataan pahit Jika anaknya telah dewas Akhirnya, jam besar yang dikerjakan Mr. Cake pun jadi Dan hari di mana hari jam tersebut diresmikan pun tiba Namun, saat jam tersebut dipamerkan Oh ternyata, jam tersebut terbalik guys Apa gak mabok tuh guys? Kudu dikasih antimotu Namun, ternyata Mr. Cake memang sengaja membalik jam tersebut Dan mengatakan alasannya yaitu Sebagai simbol Agar anak laki-laki mereka yang gugur dalam perang Bisa kembali lagi dan pulang ke rumah Setelah peresmian jam tersebut Mr. Cake pun tidak terlihat lagi Ada yang bilang Dia meninggal Ada juga yang bilang Dia pergi ke laut Kemudian scene pun berpindah lagi Terlihat banyak banget orang-orang yang mengayun-nganyunkan kembang api Sambil bersorak-sorai Karena negara mereka telah memenangi perang Seorang pria bernama Thomas Kemudian berlari dengan sangat gembira Memasuki kamar istrinya yang baru saja melahirkan Namun, saat ia masuk ke dalam kamar Ekspresinya berubah menjadi sedih Karena istrinya yang sedang sekarat setelah persalinan Dan istrinya meminta kepada Thomas untuk berjanji Menerima keadaan bayi mereka Apapun yang terjadi Setelah mendengarkan ucapan tersebut Thomas pun menghampiri bayinya Dan ketika dia melihat bayinya Taraaa Secara spontan dia kaget Dan langsung membawa bayi tersebut pergi Lari kejalanannya ramai Sampai saat ia berhenti di tepi sungai Ada penjaga yang melihat gelaget aneh si Thomas Dan penjaga tersebut pun mengejar Thomas Dan mereka pun kejar-kejaran Kayak Tom and Jerry Sampai akhirnya Thomas berhenti di sebuah rumah Dia meninggalkan bayi tersebut di depan rumah itu Dia juga menyelipkan beberapa uang di dalam baju bayi Gak lama Pemilik rumah pun keluar Yang wanita bernama Nona Queenie Dan terlihat Nona Queenie pun mengobrol dengan seorang pria Di balkon rumahnya Namun Saat mereka lagi asing ngobrol Dan meneruni anak tangga Tanpa sengaja Mereka nginjek bayi yang ditinggalkan Thomas Mampius Apa yang gak jadi dadap gulung tuh bayi Terus bayinya pun nangis Dan ini membuat mereka kaget Langsung deh kedua orang ini ngecek Kok tiba-tiba ada bayi disini Ya pas dicek Eh mereka juga kaget sama penampakan bayi tersebut Awalnya Si pria menyuruh Nona Queenie Untuk melaporkannya aja ke polisi Tapi Ia menolak Dan malah membawa bayi tersebut Masuk ke dalam rumah Dengan segera Dan secara Diam Diam Jadi guys Ternyata alasan Mr. Thomas Membuang bayi tersebut Adalah karena wajah buruk rupa Dari si bayi Dan ternyata Rumah tersebut adalah Rumah panti jompo Dan Nona Queenie adalah Bidan atau suster Yang menjaga Panti jompo Tersebut Lalu secara diam-diam Nona Queenie memanggil dokter Yang lagi ngecek keadaan nenek-nenek Dan kakek-kakek Di rumah tersebut Tapi secara diam-diam ya guys Karena gak mau bikin kepanikan Di rumah tersebut Secara tiba-tiba Kemudian si dokter pun Mengecek keadaan bayi tersebut Dokter ini bilang Kalau bayi ini hampir buta Karena katarak Kulitnya gak lentur Dan tangan kakinya kaku Ini bayi Tapi kenapa bisa mengalami penuaan Persis seperti umur orang tua Yang berusia 80 tahun Yang siap dimakamkan Dokter tersebut menganggap Kalau usia bayi ini Tidak akan lama lagi Tapi tidak dengan Nona Queenie Nona Queenie pun membawa bayi tersebut Kehadapan para nenek-nenek Dan kakek-kakek Di panti jompo tersebut Dan mengenalkannya kepada mereka Nona Queenie mengatakan Kalau bayi tersebut Adalah anak dari saudara Perempuannya yang buta Sehingga meminta dia Untuk menjaganya Dan bayi itu pun Dinamai Benjamin Para kakek-kakek Dan nenek-nenek disana pun Memberikan respon Yang positif Akan keberadaan Benjamin di panti jompo itu Scene pun berpindah waktu Saat Benjamin sudah mulai Beranjak anak-anak Namun wajahnya masih tampak Seperti kakek-kakek Dan nenek-nenek Yang ada di panti jompo Dia bahkan berasa Kalau dirinya sendiri Adalah seorang kakek-kakek Bukanlah anak-anak Bahkan untuk kemana-mana saja Benjamin harus menggunakan Kursi roda Yang terbuat dari kayu Setiap malam Benjamin tidur seranjang Dengan Nona Queenie Benjamin sangat sayang Kepada Queenie Dan menganggap Queenie Sebagai ibu kandungnya sendiri Suatu malam Nona Queenie membawa Benjamin Untuk mengikuti kebaktian Di gereja Sesampai mereka di gereja Benjamin pun didoakan oleh pendeta Dan secara mengejutkan Benjamin berhasil berdiri Setelah didoakan Namun itu hanya berlangsung Berapa detik saja Tapi pendeta tersebut pun Tidak gentar guys Dan terus menyemangati Benjamin untuk terus berdiri Dan berjalan Dan Akhirnya setelah Benjamin mencoba Kembali berdiri Dia pun berhasil Berjalan Benjamin pun menjalannya Hari-hari seperti biasa Namun Kali ini dia tidak lagi Menggunakan kursi roda Untuk berjalan Melainkan dengan tongkat Gak lama setelah itu Benjamin mendapatkan Teman baru Yang bernama Mr. Odie Mr. Odie kemudian Mengajak Benjamin Pergi minum bir Dengan kereta Namun Ternyata Benjamin Dibohongin guys Bukannya pergi minum bir Dia malah diajak Ngobrol-ngobrol doang Di depan danau Eh Pas Mr. Odie ketemu Sama cem-cemannya Benjamin malah ditinggal Dan disuruh pulang sendiri Emang nih Dasar nih orang Gak ada Akhirnya Benjamin pun pulang Ke panti Dan mengejar kereta Namun Saat dia memanggil kereta yang lewat Eh Dia malah dicuekin Sama kereta tersebut Benjamin pun pulang ke rumah Dengan jalan kaki Hingga larut malam Otomatis saat sampai di rumah Dia dimarahin Diomelin sama ibu angkatnya Nona Queenie Karena pergi keluar Gak minta izin Eh pulangnya Kemalaman lagi Kayak lo nih Pergi pacaran gak izin Eh pulangnya Subuh Mana masih pake seragam lagi Mampius Scene pun berpindah Waktu ke tahun 1930 Saat perayaan Thanksgiving Disini terlihat Benjamin yang sudah Mulai beranjak dewasa Dan bahkan Dia terlihat lebih segar Dan energik Dari tahun-tahun sebelumnya Bahkan Ada salah satu tamu disana Yang kaget Akan perubahan Dari si Benjamin Lalu nenek ini Memanggil cucunya Yang bernama Daisy Benjamin terlihat Jatuh hati Dengan Daisy Cie cie Setelah itu Mereka semua Masuk ke ruang makan Dan makan bersama Menikmati menu Thanksgiving Benjamin Dan Daisy pun Duduk di meja Yang sama Cie Kemudian Nona Queenie pun Mengumumkan berita Kalau dia Positif hamil Dan akan punya baby Kepada para nenek-nenek Dan kakek-kakek Yang ada disitu Semua orang pun Bertepuk tangan Namun tidak Dengan Benjamin Tampaknya Benjamin agak cemburu Setelah mendengarkan Berita ini Dan Nona Queenie Juga sadar akan hal itu Saat malam hari Tiba-tiba Daisy masuk ke kamar Benjamin Dan mengajak Benjamin Masuk ke kolong meja Untuk mengobrol Daisy mengatakan Kalau dia baru saja Melihat ibunya Mencium pria lain Kemudian Benjamin Juga mengatakan Kepada Daisy Kalau dia Sebenarnya Nggak setua Penampilannya Intinya Mereka kayak Tukaran rahasia gitu deh Eh Pas lagi seru-seru ngobrol Malah ketangkap basah dong Sama nenek lain Di panti itu Ampest banget Sumpah Kemudian Bayi Nona Queenie pun lahir Benjamin pun Merasa agak cemburu Karena Nona Queenie Lebih banyak menghabiskan Waktu untuk Mengurus bayinya Terus Mr. Oti Pamit dengan Benjamin Karena dia akan Pergi jauh Lalu datanglah Seorang nenek tua Yang adalah Penghuni baru Dari patin jompo itu Sambil membawa anjingnya Nona Queenie Meminta Benjamin Mengantarnya ke kamar Dan disini terlihat Kalau Benjamin Tidak membutuhkan Tongkat lagi Untuk berjalan Terkadang Penghuni baru ini Mengajari Benjamin Bermain piano Hari demi hari Benjamin terlihat Semakin awet muda Dari rambut Yang mulai tumbuh Di tubuhnya Dan juga menjadi Lebih berotot Kemudian Benjamin Diberi izin oleh Nona Queenie Untuk jalan-jalan Ke pelabuhan Tapi saat dia duduk Di pelabuhan Ada seorang pelaut Yang menawarkan pekerjaan Dengan bayaran 2 dolar Benjamin pun langsung Menerima pekerjaan tersebut Dan dia pun Mulai bekerja Di kapal tersebut Saat berlabuh Boss kapal Membawa Benjamin Pergi ke rumah Lalu ketika Benjamin Selesai dengan Ada seorang pria Yang mendekati Benjamin Dan diajak masuklah Benjamin Kedalam mobilnya Ya guys Dia adalah Thomas Bang Ayah dari Benjamin Yang membuangnya Dulu Mereka pun singgah Ke bar untuk minum-minum Kemudian Benjamin pun pulang Kepanti Dan dia muntah Pagi hari pun tiba Daisy dan Benjamin Pun bermain bersama Saat subuh Diam-diam Benjamin Masuk ke kamar Daisy Dan mengajaknya Menaiki kapal Benjamin Meminta kepada Bosnya yang sedang tidur Untuk melayarkan kapalnya Agar mereka bisa Jalan-jalan Suatu pagi Saat Benjamin Keluar dari rumahnya Dan menemukan Kalau nenek yang biasa Mengajarinya bermain piano Telah tiada Dan mereka pun Memakamkannya Kemudian Di umur Benjamin Yang ke-17 tahun Di tahun 1936 Ia memutuskan Untuk keluar dari panti Dan hidup di luar Secara mandiri Nona Queenie Dan orang-orang di panti Terlihat sangat sedih Benjamin ikut berlayar Bersama bosnya Dengan kapal tua Ke Atlantik Yang sangat dingin Sementara Daisy Sibuk dengan baletnya Atlantik benar-benar Terasa sangat dingin Dan malamnya Terasa lebih lama Saat malam tiba Dia kesulitan untuk tidur Benjamin pun turun Ke dapur Untuk membuat teh Di ruang tamu Dia bertemu dengan Seorang wanita Yang bernama Elizabeth Abort Istri dari seorang Duta besar Dan mata-mata Terlihat Elizabeth Tertarik dengan Benjamin Benjamin menawarkan Elizabeth teh Dan mereka pun Ngeteh-nggeteh cantik Di dapur Berdua Sembari kenalan Cie Kemudian disini Kita juga bisa melihat Perawakan dari Benjamin Semakin lebih mudah lagi Karena tiap malam Benjamin dan Elizabeth Sering ngeteh-nggeteh cantik Di dapur hotel tersebut Ini membuat mereka Makin akrab Pada suatu malam Mereka bertemu lagi Tapi dengan makanan Yang lebih mewah Yaitu Caviar Dan vodka Wow Mewah sekali Hanya-hanya Dan abis itu Mereka pun Hubungan mereka pun Makin dekat Dan tiap hari Ketemu untuk Hingga suatu malam Dia tidak bisa menemukan Elizabeth Dimanapun Di hotel tersebut Kemudian pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang Membebardir Amerika Sehingga tim pelaut Si Benjamin Harus Melayani Angkatan Laut Amerika Ya Mereka pun turun Kemedan perang Untuk membantu Angkatan Laut Amerika Saat perjalanan Dengan kapal Mereka menemukan Sebuah kapal Yang sudah hancur Ditembak dengan Torpedo musuh Lalu kapal mereka Berpapasan dengan Kapal selam musuh Dan aduk tembak Pun terjadi Antara kapal Benjamin Dan kapal selam itu Namun Nah asnya Sang kapten tertembak Dan harus kehilangan nyawanya 1328 orang Kehilangan nyawanya Saat insiden itu terjadi Saat bulan Mei 1945 Di umur Benjamin Yang ke 26 tahun Ia pulang Kepati Jompol Disini terlihat Kalau perawakan Benjamin Berubah jauh Lebih muda lagi Nona Queenie Sangat bahagia Dengan kepulangan Benjamin Bayi dari Nona Queenie pun Juga sudah tumbuh Menjadi seorang gadis Remaja Mereka pun berbincang-bincang Dan Benjamin Menceritakan Tentang apa yang sudah Ia alami selama ini Sementara Tuan Weathers Sudah Tidak ada Desi dan Benjamin Akhirnya bertemu kembali Setelah sekian lama Mereka berpisah Desi terlihat sangat senang Mereka berdua makan Di sebuah restoran Setelah mereka selesai makan Desi mengajak Benjamin Ke sebuah tempat Dan dia menunjukkan Skillnya dalam menari Balet Desi mengajak Benjamin Untuk Namun Benjamin menolaknya Dan Desi pun Jadi Ngambang Sebel deh Hari demi hari Terlihat perubahan fisik Yang sangat berbeda Pada Benjamin Rambut putihnya Berubah menjadi abu-abu Indera penciuman Dan pendengarannya Semakin tajam Gerakannya juga Semakin gesit Dan lincah Seperti kancil Benjamin kemudian Bertemu dengan Ayahnya Benjamin Disini dia masih belum tau Dia adalah Ayahnya guys Mereka makan bersama Di sebuah restoran Nyeselkan lo Ninggalin anak lo tuh Mampius Loh Mampius Mr. Ban Menceritakan Perang berdampak buruk Pada perusahaan kancingnya Dia juga bilang Kalau hidupnya Tidak akan lama lagi Karena sakit Yang dideritanya Tampaknya Mr. Ban Berusaha menawarkan Pekerjaan kepada Benjamin Mr. Ban Kemudian mengajak Benjamin Datang ke toko kancingnya Disitu Mr. Ban Menceritakan Kalau perusahaan Ban telah berdiri Selama 124 tahun Diwarisi oleh Kakeknya Ban Yang dulu memulai Bisnis mereka Dari sebuah Toko kecil Di Richmond Disitu juga Mr. Ban Akhirnya memberitahukan Rahasia Kalau Benjamin Adalah anaknya Dan menceritakan juga Asal Dan penyebab Kenapa Ia membuang Benjamin Ayahnya ingin Mewariskan seluruh Kekayanya kepada Anaknya Namun Setelah mendengarkan itu Ia malah meninggalkan Ayahnya Aduh Jamal Kalau gue sih Oke oke aja cuy Jadi gak perlu lagi tuh Lu makan indomie Tiga kali sehari kan Sepulangnya ke Panti Ia juga menceritakan Hal tersebut Kepada Nona Queenie Dan ini membuat Nona Queenie Sangat kesal Karena ayahnya Hanya meninggalkan 18 dolar Dan popok Yang basah Saat itu Kemudian saat subuh Benjamin datang Ke rumah ayahnya Dan membangunkannya Terus mengajaknya Ke pinggir pantai Menikmati matahari tebit Dan sambil Mengobrol Gak lama setelah itu Ayahnya pun Tiada Scene berpindah Ke Benjamin yang sudah Mewarisi seluruh Kekayaan ayahnya Dan datang Ke pertunjukan Balai Desi Disini terlihat Seluruh rambut Benjamin sudah Mulai menghitam Dan semakin Bertambah muda Benjamin mengajak Desi Untuk makan malam Di restoran Yang sudah dia booking Sebelumnya Tapi Tiba-tiba Dia harus menelan Ludah Dalam-dalam Ternyata Desi Sudah memiliki pacar Yang juga adalah Seorang penari Balet Benjamin pun pergi Meninggalkannya Malam itu Kemudian scene pun Berpindah lagi Terlihat Benjamin Mengunjungi Desi Di rumah sakit Karena Desi Mengalami kecelakaan Setelah tertabrak Taksi Yang membuat Kakinya hancur Disitu Desi Menjadi sangat kaget Karena melihat Benjamin Terlihat menjadi Sangat muda Sekaligus sedih Karena kecelakaan tersebut Desi tidak lagi Bisa menari Desi juga meminta Benjamin Untuk menjauhi Hidupnya Ini cewek lagi dapat Apa gimana ya Galak-galak banget sih Gue tampol Benjamin pulang ke rumahnya Dan berlayar Menaiki kapal layar Milik ayahnya Kemudian saat musim semi 1962 Secara kebetulan Dan secara Bebarengan Benjamin dan Desi Pulang ke panti Jompo Dan mereka pun bertemu Dan saling berpelukan Lalu malamnya Mereka pun Setelah itu Mereka pun sering bersama Berlayar bersama Dan melakukan hal-hal Menyenangkan lainnya Bersama-sama Desi bertambah tua Tapi Benjamin Justru bertambah muda Setelah beberapa tahun Mereka pun pulang lagi Kepati Jompo Dan ternyata Nona Quino Sudah Tiada Terus Benjamin Membeli rumah Berlantai dua Dan mereka tinggal Di rumah itu Menjalani hari-hari mereka Dengan sangat bahagia Desi kemudian membuka Studio les baletnya Dan mengajari Anak-anak menari Suatu malam Di ruang latihan balet Desi bilang ke Benjamin Kalau dia lagi hamil Waktu terus berjalan Kemudian scene pun pindah Di suatu pagi Desi yang hamil tua Terpleset dari tangga Eh ketubanya pecah dong Dan Benjamin menelpon ambulans Dan tara Anak perempuan mereka pun Lahir Dan bayi tersebut adalah Caroline Seorang wanita Yang ada di awal video Yang menemani Desi Nenek tua Yang terbaring sekarat Pada saat itu Desi baru memberitahu Jika Benjamin adalah Ayahnya Scene berpindah lagi Dimana mereka bertiga Hidup bersama Namun Benjamin khawatir Karena dia semakin muda terus Dan gak pantas Jadi ayah Caroline Dia pun meninggalkan keluarganya Tapi Sebelum meninggalkan mereka Ia menjual seluruh aset Milik ayahnya Dan memberikannya kepada istri Dan anaknya Benjamin pergi Dengan hanya membawa ransel Di pundaknya Ke India Dengan motornya Menjalani hidup sebatang kara Tidak ada lagi kemewahan Namun tiba-tiba Saat Caroline sudah beranjak dewasa Benjamin pulang ke rumah Untuk menemui keluarganya Dan dia terlihat Seperti anak ABG Desi mengenalkan Benjamin ke anaknya Sebagai teman dekatnya Jadi disini Caroline gak tahu Kalau dia itu adalah ayahnya Saat itu Ternyata Desi sudah Punya suami lagi Scene berpindah Dimana Desi sudah Semakin tua Dan tiba-tiba Dia ditelepon sama polisi Kalau mereka baru saja Menemukan Benjamin Yang sudah menjadi anak-anak Tapi polisi menemukan Banyak nama Desi Yang tertulis di diari Benjamin Benjamin menjadi sangat pelupa Dan pikun Jadi ternyata Walaupun fisiknya Menjadi muda Tapi tidak dengan otaknya Otaknya akan terus Menua Dan menjadi seperti orang tua Yang lain Desi menjaga Benjamin Sampai ia Tiada Dan film pun Berakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton